Intro Ya Pak Mirsa, momen tahun ajaran baru juga dimanfaatkan oleh sejumlah pedagang musiman Dan seperti yang di bagian saya ini, saya akan mengajak Pak Mirsa Untuk tanya-tanya sedikit dengan pedagangnya seputar jualan mereka Ikut saya Intro Momen tahun ajaran baru dimanfaatkan oleh sejumlah pedagang musiman Untuk merauk untung dengan menjual buku tulis musiman Di beberapa titik di kota Palu Pasca Idul Fitri Kini tampak bermunculan lapak-lapak pedagang buku Salah satunya di jalan Sis Al Jufri ini Intro Pedagang buku tulis di lokasi ini kepada tim liputan radar TV Palu mengaku Bisa memperoleh omset hingga 4 juta rupiah perharinya Bahkan bisa mencapai puluhan juta rupiah saat mendekati masuk sekolah Buku-buku ini sendiri didatangkan dari kota Makassar Pak mau tanya nih Pak, sudah lama berjualan di sini? Sudah hampir 6 tahun Sudah hampir 6 tahun? Ya Sering berjualan di sini? Ya, satu tahun satu kali Satu kali? Ya Apa mau tanya, jualan di sini sudah berapa hari terakhir? Sudah satu minggu Satu minggu Karena ini apa, waktunya anak sekolah panjang Waktunya anak sekolah panjang Ya Tahun lalu kan agak cepat kembali Cepat ya Dan ini rencananya jualan sampai kapan nanti? Mungkin tanggal 16 selesai atau tanggal 15 selesai Sampai tanggal 16 atau 15 selesai? Yang dijual di sini apa semuanya? Yang satu anak sekolah semua Pak Pinsil, tempat pinsil, diteks, alat-alat sekolah semua Oke, buku ya? Ya Ada nyelapak pedagang buku tulis di jalan-jalan ini pun diakui para warga mempermudah para orang tua peserta didik Pasalnya, buku-buku yang dijual relatif lebih murah Mulai dari 15.000 rupiah hingga 40.000 rupiah per pak dengan isi 12 buku Namun, buku dengan harga 15.000 rupiah lah yang paling banyak diburu kembali Soreni, ibu kenapa memilih belanja di pinggir jalan seperti ini tidak belanja di toko? Soalnya disini kan lebih dekat juga dari rumah, lebih murah dan juga Lebih murah, oke Ibu ini memang belanja setiap tahun untuk anak begitu? Iya Ini untuk siapa sebentar dibelanjakan ini? Untuk anak Untuk anak? Tadi beli apa semua, bu? Ada pilih buku, lapu, sama pensil Mulis Ahmad Jufri Hamzah Radar, TV Palu